Selamat pagi, saudara Anda menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Kami langsung menuju di Telantas, Polda, Metro Jaya yang sedang menggelar konferensi pers soal kecelakaan polisi yang melibatkan seorang anggota polisi yang menewaskan seorang perempuan. Dan sampai saat ini ada lima orang saksi yang sudah kami periksa. Kemudian menyusuri sekitar TKP untuk melihat apakah ada CCTV. yang ada di sekitar lokasi dan kami menemukan beberapa rekaman video CCTV yang menggambarkan kejadian kecelakaan tersebut. Kemudian tentu saja melakukan pertolongan korban, meminta visum, repertum, dan sebagainya. Memberitahukan kepada keluarga dan kemudian melaksanakan gelar perkara untuk menentukan siapa tersangka dari kasus kejadian ini. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa kasus kecelakaan tersebut sempat viral di media dan ini juga menjadi atensi masyarakat sehingga kami kemudian melaksanakan penyelidikan kemudian berdasarkan hasil gelar perkara yang didapat dari keterangan baik alat bukti-alat bukti yang ada baik barang kerusakan kendaraan, alat bukti CCTV, keterangan saksi, dan sebagainya. Maka kesimpulan dari hasil penyelidikan yang kemudian disimpulkan dalam hasil gelar perkara adalah bahwa kami penyidik laka di Tlantah Bola Metro Jaya menetapkan saudara H sebagai, yaitu pengemudi Hyundai sebagai tersangka dari kasus kecelakaan ini. Bahwa terjadinya kecelakaan ini tidak berdiri sendiri tetapi disebabkan oleh disrempetnya, disenggolnya mobil Innova Silver oleh mobil Hyundai yang dikemudikan oleh saudara H. Penetapan H sebagai tersangka ini didukung berbagai alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi ada dua orang saksi yang melihat bahwa mobil Hyundai yang dikemudikan oleh saudara H ini menyalip dari sebelah kiri, kemudian menyenggol atau menabrak mobil Innova sehingga mobil Innova kehilang kendali, kemudian melepas kendali sehingga kemudian menyebrang jalur dan menabrak kendaraan sepeda motor yang berlawanan arah. Kemudian yang kedua, yang sangat jelas adalah alat bukti berupa rekaman CCTV yang kami dapat dari sebuah toko yang ada tidak jauh dari TKP tersebut yang memperlihatkan bahwa pengemudi mobil Hyundai membenturkan mobilnya ke mobil Innova dan kemudian mobil tersebut hilang kendali sehingga menyebrang jalur kemudian menabrak ketiga sepeda motor yang melaju berlawanan arah. Ini juga diperkuat dengan adanya kerusakan bukti kerusakan pada Hyundai hitam di mana kerusakan itu ada fotonya gak? nanti nanti bisa dilihat coba ini coba dibuka ya di simpul ini simpulan-simpulan bahwa kendaraan tutup dulu kok gitu bahwa kerusakan kendaraan Hyundai itu memanjang dari sisi pintu depan sebelah kanan dekat roda sampai ke belakang ya sampai ke belakang dan ada kayak semacam logok gitu di dekat pintu depan kanan ya sehingga dan juga ada cat yang menempel pada kendaraan Innova Silver dimana terjadi bekas senggolan tersebut ada di depan kiri kendaraan mobil Innova nah hal itu ya jadi tadi keterangan dua saksi kemudian CCTV kemudian didukung juga oleh kerusakan bukti kerusakan pada kendaraan dan juga berdasarkan keterangan dari tersangka setelah penyidik memperlihatkan CCTV tersebut tersangka bahwa tersangka mengakui berusaha untuk menghentikan mobil Innova yang dikemudikan oleh I2 IC dengan tujuan untuk meminta pertanggung jawaban akibat sebelumnya tersangka di mengaku telah dipukul oleh I2 IC kemudian akibat dari kecelakaan ini maka kepada tersangka kami sangkakan pasal 311 ayat 5 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja mengembudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah untuk lebih memperjelas keterangan kami coba mana yang ini adalah kerusakan kendaraan hitam Hyundai dimana dari sini ini ada utang memanjang dan ini ada warna silver yang merupakan cet dari mobil ini nempel di sini kemudian ini kerusakan memang ini kerusakan di saat karena nabrak tembok tetapi ada kerusakan di sini yang cet dari mobil ini nempel di mobil ini cetnya dari mobil Hyundai ini nempel di mobil Innova ya kemudian